Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salawat serta salam untuk Rasulullah, serta keluarganya, sahabat, dan insya Allah kita semua yang mengikutinya hingga yawmil kiamah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam kajian menjelang Ramadan. Kalau dikatakan Tarhip kayaknya sudah ketinggalan, karena sebenarnya Muhammadiyah sudah masuk Ramadan hari ini, sudah berpuasa. Kalau yang ikut pemerintah, besok baru satu Ramadan. Maka yang lebih tepat mungkin kajian menjelang Ramadan lah ya. Bincang-bincang seputar menjelang Ramadan. Temanya menggapai rahmat menyambut Ramadan untuk karakter generasi muda Islamian. Surat Al-Baqarah. Kita awali dulu dari landasan kita diwajibkan berpuasa yang sangat populer di Surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwajibkan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ini sangat populer sekali. Al-Baqarah ini disampaikan menjelang bulan Ramadan. Karena memang ini menjadi landasan syarih atau landasan diwajibkannya kita melaksanakan Saum Ramadan. Melaksanakan Saum di bulan Ramadan. Karena memang kuasa ini atau Saum ini memang sudah pernah diwajibkan juga di umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Bahkan dari zaman Nabi Adam juga sudah ada kewajiban berpuasa. Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa kemarin juga ada semua. Nah, cuma beda syariatnya, beda tata caranya. Dan kalau kita baca-baca di sirah atau di penjelasan dari beberapa hadis. Bahkan puasa kita ini termasuk puasa yang ringan ya. Dibandingkan umat-umat terdahulu. Ada yang sampai dua bulan berturut-turut. Ada yang malamnya juga masih puasa. Bahkan jaman Nabi sekalipun ya. Sebelum surat Al-Baqarah ini diturunkan itu. Sebelum Al-Baqarah 183 ini turun. Itu malam aja masih suruh puasa. Ada sahabat Nabi yang masih melaksanakan seperti itu. Jadi meninggalkan makan dan minum. Dan berhubungan dengan istri malam hari. Jadi luar biasa beratnya puasa kemarin. Kemudian kan goalnya. Tujuan akhir dari puasanya adalah takwa. Memang tepat sekali untuk mencapai goal takwa. Takwa itu harus mendapatkan rahmat. Makanya temanya cocok nih. Menggapai rahmat itu. Menggapai rahmat itu supaya kita bisa menjadi bertakwa. Karena dengan rahmat itulah. Maka takwa itu bisa kita beroleh. Bahkan cukup dengan rahmat aja sebenarnya ya. Kita itu udah bisa menggapai semuanya itu. Dalam hadis yang populer juga dikatakan kot. Ja'akum Ramadan. Sahru Mubarak. Akradullahu Alaikum. Siamahu. Tufatahu fihi abuabul jannah. Wa tukliku fihi abuabul jahim. Wa tukila fihi sayatin. Fihi laylatun khairu min albisar. Man khurima khairu hafah fakot khurim. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik. Dari seribu bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikan. Maka sungguh ia terhalangi. Tadi Sriwayat Ahmad. Jadi. Telah datang kepada kalian Ramadan. Bulan. Yang diberkahi. Atau mubarak. Itu bulan rahmat. Jadi. Ramadan itu. Ya tepat sekali untuk menggapai rahmat itu. Salah satunya. Di bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan itu. Kita bisa mendapatkan. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau. Kita baca di buku Riyadu Solihin ya. Nabi baca juga di kisah. Tentang. Seseorang yang. Mendapatkan rahmat. Ya. Ada kisah di buku itu. Intinya gini. Seandainya. Bukan karena. Bukan karena rahmat Allah. Maka. Apa. Kita ini gak. Bisa dapat pengampunan dari Allah. Kita gak akan mendapatkan. Apa-apa dari Allah. Bahkan pengharapan. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Terus. Dapatkan janah. Dapatkan surga dari Allah. Itu. Sejauh dari. Harapan. Kalau rahmat Allah udah kita dapat. Maka. Sudah cukup. Akhirnya bulan ramadhan itu. Sahro rahmat. Bulan rahmat. Kapan rahmat Allah itu. Emang ada hadis do'if yang mengatakan. Awaluhu rahmat. Rahmat itu adanya di. Di awal. Bukan. Sebenarnya ya. Karena itu hadis do'if. Bahkan ada yang. Mengatakan itu hadis. Mursal ya. Bukan hadis. Rahmat Allah itu. Bukan di awal ramadhan. Tapi di. Di. Seluruh. Dari awal ramadhan. Sampai. Akhir ramadhan itu. Ya. Makanya. Kalau sudah mendapatkan rahmat. Dari Allah. Sudah. Jadi ada seorang. Al. Abid. Abid. Abid itu orang yang ahli ibadah. Dikisahkan di Bukurya Desholehin itu. Ada seorang abid yang. Beribadah. Selama 500 tahun. Berturut-turut. Jadi abid ini jelas ini. Hidupnya bukan di masa. Rasulullah ya. Pasti di. Masa Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena panjang-panjang umur. Jadi seorang abid ini. Beribadah selama. 500 tahun bertur. Kemudian kelak. Ya. Di. Yomil Qiyamah. Seorang abid ini. Ikut antri mau masuk surga. Ditanyalah oleh Allah. Ya abid. Apa yang menyebabkan kamu. Masuk ke dalam surgaku. Dengan pedenya. Dengan yakinnya. Abid ini jawab. Ya Allah. Aku masuk ke dalam surgamu. Karena rahmatku. Jadi karena rahmat. Allah. Kata Allah. Jawab. Bukan. Ditanya lagi. Ya abid. Apa yang menyebabkan. Kamu masuk ke dalam surgaku. Karena. Gak ada modal lain. Ya abid ini. Dengan pedenya. Jawab. Aku masuk ke dalam surgamu. Karena rahmatmu ya Allah. Bukan. Sampai tiga kali. Ditanya oleh Allah. Seperti itu. Jawabannya sama. Kemudian. Baru. Allah menegaskan. Engkau masuk ke dalam surgaku. Karena rahmatku. Baru. Jelaskan seperti itu. Masuk ke dalam surgaku. Karena rahmatku. Nah Allah buktikan. Perkataan abid ini. Allah nyuruh malaikat untuk menimbang. Ibadahnya abid ini. Yang selama 500 tahun itu. Ditimbang. Dengan satu nikmat saja. Nikmat biji mata. Yang Allah berikan. Matanya ini. Matanya ditimbang. Satu biji mata. Ditimbang dengan. Ibadah dia selama 500 tahun. Ternyata. Yomplang. Berat. Biji matanya itu. Bayangkan. Satu nikmat yang Allah berikan. Satu biji mata itu. Beratnya lebih berat. Daripada ibadahnya abid. Selama 500 tahun. Nah. Apalagi. Kedua biji mata ditimbang. Nggak ada apa-apanya. Ibadahnya 500 tahun. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Yang Allah berikan. Artinya apa. Artinya bahwa. Ibadahnya sang abid. Selama 500 tahun itu. Jangankan untuk. Mengharapkan. Masuk surganya Allah. Untuk bayar. Satu nikmat yang Allah berikan saja. Satu biji mata. Itu nggak cukup. Satu nikmat yang Allah berikan. Satu biji mata. Nggak cukup. Apalagi mau minta surga. Bahkan jangan jauh. Surga itu bukan murah. Surga itu bukan barang yang murah. Nggak akan bisa dibeli dengan ibadah selama 500 tahun. Maka. Allah bertanya lagi sama abid. Ya abid. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam surgaku? Baru abid jawab. Aku masuk ke surgamu ya Allah. Karena rahmatmu. Nah ini jadi tema yang menarik ini. Menggapai rahmat itu bukan hal yang mudah ternyata. Karena kalau Allah sudah memberi rahmat kepada hambanya. Apapun yang dia inginkan. Apapun yang dia minta. Belum terucap saja. Allah sudah mengabulkan. Karena Allah sudah memberi rahmat. Rahmat itu apa sih artinya? Kasih sayang. Memberikan kasih sayangnya kepada hambanya. Bagaimana kita bisa menggapai kasih sayang Allah itu? Lah momen bulan Ramadan inilah yang tepat ya. Selatnya jalan nggak itu? Yang hadis berikutnya itu. Ida ja'ah Ramadan. Kutihat abu abu rahmah. Itu tadi ya. Wawu libatu abu abu jahannam. Ini identik artinya gini. Rahmat itu identik dengan surga. Apabila datang bulan Ramadan. Dibuka pintu rahmat. Ditutup pintu neraka. Itu artinya apa? Pintu rahmat dibuka. Pintu neraka ditutup. Berarti surga itu adalah rahmat. Dibukalah pintu surga. Tapi bukan berarti hanya surga. Rahmat itu. Kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah itu modal kita bisa mendapatkan surganya Allah. Jadi apabila datang bulan Ramadan. Maksudnya itu bulan suci Ramadan ini. Pintu rahmat. Pintu-pintu kasih sayang Allah. Termasuk surga itu. Itu dibuka lebar-lebar. Dan setan-setan dibelenggu. Jadi hadis yang menerangkan ini. Itu tidak menyebutkan rahmat itu akan diberikan pada bulan Ramadan saja sebenarnya. Tapi momen bulan Ramadan ini sangat potensial untuk mendapatkan rahmat. Jadi bulan Ramadan ini semua orang akan mudah untuk mendapatkan itu. Tetapi hanya orang yang mau dan mampu meraihnya. Tidak semua orang bisa mendapatkan. Nah kemudian dibukanya pintu rahmat, dikunci pintu neraka, ditutupnya pintu neraka. Itu ada beberapa ulama yang nafsirkan bahwa bukan surga dibuka benar-benar gitu. Tapi itu kiasan bahwa peluang untuk mendapatkan surga itu besar. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan ya benar-benar. Bulan Ramadan ini di akhirat itu. Itu surga sudah dibuka. Sudah ada berarti Allah itu sudah menciptakan surga. Sudah dibuka. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Dan yang sebagian besar, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu taubat, pintu-pintu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan setan-setan dibelenggu. Ternyata setan itu mengganggu untuk menggapai rahmat Allah itu. Makanya dalam rangka untuk menggapai rahmat Allah itulah, Allah membelenggu. Setan-setan. Tapi kan di sini bukan semua setan. Setan-setan itu bermakna ada dua. Banyak setan yang dibelenggu. Atau makna yang kedua adalah setan-setan yang ini. Denkotnya. Atau setan-setan, bos-bosnya setan. Nah itu yang dibelenggu. Sedangkan setan-setan yang anak buah-anak buah masih berkeliaran. Jadi ada dua makna itu. Artinya, kalau pun di bulan Ramadan ada orang masih berbuat maksiat, ternyata memang masih ada setan yang mengganggu. Masih bisa diganggu oleh setan. Setan-setan yang tidak terbelenggu lagi. Makanya, untuk mendapatkan rahmat itu tetap berjuang. Walaupun di bulan Ramadan. Tidak otomatis di bulan Ramadan pasti kita mendapatkan rahmat dari Allah. Nah ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menggapai rahmat Allah itu ya. Agar makfirah, ampunan, dan goalnya adalah takwa itu tadi, dudulan Ramadan. Kita persiapkanlah sambil jalan ini tinggal. Besok ya kita masuk satu Ramadan kalau yang ikut pemerintah. Nah kita perbanyak amalan-amalan sunnah. Itu mendapatkan ramah di bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah itu perbanyak. Baca Quran kita buat targetan. Tadinya cuman setengah juz sehari. Coba kita targetkan satu juz sehari. Syukur-syukur bisa lebih lagi ya. Zikir yang tadinya kita tidak punya targetan, kita punya targetan. Baca. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha ilallah. Allahu Akbar. Berapa kali sehari ya. Istighfar juga. Astagfirullah. 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 Di target jangan cuman kapan sempat gitu. Ada waktunya kita khususkan untuk berzikir itu. Kemudian sholat duha. Kita targetkan juga tadinya yang enggak pernah kita mulai lah. Sebenarnya ya udah terlambat. Kalau mulainya bulan Ramadan. Karena latihan itu kan sebenarnya bukan di bulan Ramadan. Itu bulan-bulan sebelumnya. Salat tahajud, salat wirtir, banyak sedekah. Itu kan harus dimulai sebelum Ramadan. Karena memang kata Abu Bakar Al-Warub ya. Mengatakan bahwa sahru rojab itu, sahru rojab, sahru rizara'i. Bulan rojab itu bulan untuk menanam. Wa sa'ban sahru sakfi rizara'i. Bulan sa'ban itu bulan untuk menyiram tanaman. Wa Ramadan sahru hasadi rizara'i. Bulan Ramadan itu bulan panen. Jadi kan salah selama ini. Ramadan baru untuk latihan. Hanya Abu kurang sependapat mengatakan Ramadan itu sahru tarbiah. Bulan pelatihan. Bulan dikelatukan. Bulan panen. Panen amal-amal kebaikan kita yang sudah kita tanam dari bulan rajab kemarin. Sudah kita pelihara di bulan sahabah. Nah, bulan Ramadan panen. Sudah banyak baca Quran. Itu kan panen artinya. Sudah bisa banyak baca Quran. Itu panen. Bisa rajin sedekah. Itu panen artinya. Sudah bisa sholat jamaah. Terus. Gak pernah telat. Itu panen artinya. Jadi panen pahala kita di bulan Ramadan itu. Bukan baru mau latihan. Yang kedua ya menyiapkan diri dari keilmuan ya. Artinya dari segi ilmu kita jauh-jauh hari ini sudah mengerti yang paling gak pikir tentang Ramadan. Tentang puasa ya. Hal-hal yang membatalkan. Hal-hal yang dibolehkan. Apa saja yang dibolehkan selama bulan Ramadan. Selama berpuasa ini. Apa saja yang tidak dibolehkan. Jangan Ramadan kita baru nanya-nanya. Harusnya kan udah paham sebelum Ramadan. Muntah batal gak. Harusnya udah paham kita. Diinpus. Misalnya kalau sakit diinpus batal gak. Ada yang pentut di air batal gak. Kayak gitu-gitu kan. Ilmu kita harus sudah udah paham kita sebelum masuk Ramadan. Terus yang ketiga Ramadan itu termasuk Sahrul Quran. Titik tekannya untuk menggapai rahmat Allah itu. Kita pahami bahwa Sahrul Ramadan Al-lazi unzilafi il-Quran Budan dinas suwabayyin al-hudawal-qurqan Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya identik bulan Ramadan adalah bulan Quran. Siapa yang gak deket sama Quran ya ngapain masuk bulan Ramadan gitu. Makanya rajin-rajinlah kita ilawah Al-Quran kadabur ya lalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat berbanyak doa. Doa yang mustajab diantara bulan-bulan yang lain adalah di bulan Ramadan. Doa itu kan ada waktunya yang mustajab ada tempatnya yang mustajabkan gitu. Kalau tempat yang paling bagus itu di di apa Multazam di Raudho ya Raudho kan di adanya di Majid Nabawi di Madinah Multazam di Nekah kemudian di Hijir Ismail itu tempat-tempatnya ya atau di dalam Kaabah sendiri masuk ke dalam Kaabah tempat ada yang waktu nah waktunya dalam setahun ini ya bulan-bulan yang paling mustajab adalah bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu mustajab semua makanya rugi sekali kalau kita tidak memperbanyak doa dan yang terakhir yang kelima nanti mau ada dialog ya rasa panjang-panjang yang terakhir itu kita tidak lupa mengkondisikan keluarga kita ya dalam keluarga itu kalau yang kakaknya ngondisiin adiknya kalau sudah ada keluarga yang lain anak nikah istri anak dikondisikan untuk dalam menjalankan ibadah Ramadan ini serius gitu kan karena memang ancaman dari Allah itu kalau kita tidak mengajak keluarga ya kalau yang masih tinggal sama orang tua ya gimana lah ngajak orang tua dengan cara yang santun ya ngasih contoh yang baik bukan gurui gitu kan bicaranya lemah-lembut orang tua itu kan artinya mengajak keluarga kepada kebenaran ya yukhlatina amanuku ampusakum wahlikum naro baik orang-orang yang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka itu ya disurat ak-tahrim itu mencaman dari Allah dan jangan sampai kita ini ya termasuk orang yang dikabarkan oleh Rasulullah menjadi orang yang rugi yang gak mendapatkan apa-apa lewatin Ramadan ini ya hadis yang populer ya disampaikan oleh Abu Hurairah riwayat Tirmizi itu katakan Rasulullah bersabda alangkah sayangnya bagi seseorang yang telah dilewati Ramadan kemudian berlalu tanpa sempat diampuni dosanya Ramadan itu lewat kita aja lewat udah biasa aja gak ada ngerasa sedih kecewa gitu ya ditinggalkan Ramadan berlalu tanpa sempat diampuni dosa mudah-mudahan kita gak termasuk dulu khusus ya kita termasuk yang berhasil menggapai rahmat Allah tadi hingga gol kita ini tadi bisa mendapatkan predikat takwa itu saja yang bisa disampaikan silahkan kalau mau dilanjutkan dialog ya walaikum mingkum astaghfirullah al-adzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Abi Agus Mekandar yang telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab ataupun diskusi bagi seluruh peserta kajian jikalau ada yang ditanyakan kepada Abi bisa lewat room chat ataupun langsung raise hand setelah itu memberikan pertanyaannya boleh langsung boleh ya boleh langsung boleh di room chat bagi peserta yang ingin bertanya kepada Abi tentang ramadhan ini atau tentang apa gitu kan terima kasih Terima kasih.